Intro 1,5 tahun buruan Christopher Stephanus Budianto pelaku penipuan dan penggelapan mobil milik Jessica Iskandar akhirnya berhasil ditangkap di Thailand cukup lama memang Christopher Stephanus Budianto bisa diamankan oleh pihak kepolisian selama melarikan diri ternyata pelaku penipuan terhadap Jessica Iskandar ini berpindah-pindah ke tiga negara Kabak Jatin Terset NCB Divisi Humas Polri Kombes Audi Esla Tuheru mengungkapkan tiga negara yang dijadikan sebagai tempat pelarian Christopher yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand dia keluar dari Bali ke Singapura, Malaysia, Singapura dan selanjutnya begitu pula kembali ke Singapura, Malaysia dengan berakhir di Bangkok, Thailand tata Kombes Audi di Tanggerang, Banten pada selasa 21 November 2023 setelah menjadi buruan selama 1,5 tahun pihaknya menangkap pelaku CSB di Bangkok, Thailand atas atensi kasus-kasus khusus terutama bagi para tersangka atau calon tersangka yang melarikan diri ke luar negeri Kombes Audi mengakui membutuhkan waktu cukup lama untuk menangkap tersangka Christopher Stefanus Budianto melacak yang bersangkutan keluar dari Indonesia itu bulan Mei namun karena dia berpergian di beberapa negara sehingga untuk melakukan koordinasi dan sebagainya memang membutuhkan waktu yang cukup lama ujarnya untuk menangkap tersangka Christopher kata Audi pihak kepolisian RI bekerja sama dengan pihak keamanan negara setempat kemudian kita melakukan proses polis to polis dan akhirnya menangkap yang bersangkutan dan kita jemput dengan krimum PMJ ujarnya perihal lamanya penangkapan kata dia tersangka sering berpindah-pindah negara hingga sekitar 1,5 tahun pelaku akhirnya dapat diringkus di Thailand kita melakukan pencarian Deep Hubin Terpoleri melacak yang bersangkutan keluar dari Indonesia bulan Mei baru kita mencari dia keluarnya ternyata dia pergi ke beberapa negara itu yang membuat membutuhkan waktu untuk menangkap tersangka sebelumnya Kadip Hubin Terpoleri Dirjan Krishnamurti menyebutkan Stephen ditangkap di Thailand pada Senin 20 November 2023 penangkapan buronan ini merupakan hasil kerjasama dengan kepolisian Thailand Stephen dibawa ke Indonesia siang tadi saat ini proses perlengkapan administrasi masih dilakukan diperkirakan selasa sore atau malam nanti Stephen tiba di Thailand oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye